Intro Harga pangan di sejumlah daerah sempat mengalami kenaikan di bulan Ramadan dan hingga saat ini usai libur panjang Hari Raya Idul Fitri. Harga pangan di sejumlah pasar tradisional pun terbilang masih tinggi, salah satunya di pasar tradisional Kadipaten. Seperti inilah aktivitas di pasar tradisional Kadipaten. Meski terlihat lenggang, tidak terjadi kepadatan warga yang berbelanja, namun harga sejumlah sayuran masih terbilang cukup tinggi. Hal ini juga dikeluhkan oleh beberapa pedagang sayuran di Kadipaten. Kondisi seperti ini menyebabkan menumpuknya stok pangan karena kurang laku dijual seperti tomat, cabai merah, timun, juga wortel. Harga pangan di pasar tradisional Kadipaten mengalami kenaikan sekitar 5.000 hingga 10.000 rupiah per kilonya. Seperti timun yang biasa dijual seharga 15.000 rupiah, kini bertengger di harga 20.000 rupiah per kilo. Begitu juga dengan harga komoditi lainnya yang masih tetap berada di harga yang tinggi. Timun? Untuk harga timun? 20.000 rupiah. Itu harga sayuran yang tinggi itu berapa, Bu? Yang naik? Ya 20.000 semua itu. Itu sayuran apa, Bu? Sayuran wortel, timun, naik semua, pokona. Awalnya berapa? Wortel awalnya? Wortel 12.000 awalnya. Itu untuk tomat? Tomat. 12.000, 14.000, sekarang 20.000 rupiah. KB turun langsung. Turun. Saat sini belum ada. Itu harga sayuran apa, Kang, yang meningkat? Tomat, paling tomat sama konteng. Tomat biasanya 15.000, 24.000. Terus timun biasanya 8.000, sekarang 15.000. Terima kasih telah menonton.